Tibi Nafis dari Polresta, Banyuangi diterjunkan guna mengidentifikasi jasad tanpa identitas yang ditemukan di sekitar air terjun Lider Songgon, Banyuangi, Jawa Timur. Diketahui, jasad tersebut bernama Strisu Martini dan sudah cukup lama mengalami gangguan jiwa. Polri terus melakukan penelusuran dan identifikasi jasad wanita tanpa identitas yang ditemukan di aliran sungai air terjun Lider Songgon, Banyuangi, Jawa Timur. Menurut Kapolsek Songgon, AKPE Kodarmawan menjelaskan, jika kondisi medan di lokasi kejadian sangat terjal dan curam. Bahkan, untuk menuju lokasi kejadian membutuhkan waktu 1 jam serta ditemukan waktu selama 1 jam berjalan kaki. Tibi Nafis Polresta, Banyuangi, langsung melakukan identifikasi di lokasi kejadian penemuan jasad yang ditemukan tanpa busana tersebut. Dari hasil penelusuran yang dilakukan polisi, akhirnya membuahkan hasil. Diketahui, jika jasad wanita tanpa identitas tersebut bernama Strisu Martini, 60 tahun, warga desa Barurejo, Siliragung, Banyuangi. Dari keterangan Agustinus Eko Utomo yang merupakan adik ipar korban menjelaskan, jika korban menderita gangguan jiwa serta sempat dipoli jiwa rumah sakit Dr. Sutomo Malang. Korban pergi meninggalkan rumah tanpa pamit pada 18 November 2022 lalu. Saat itu, keluarga korban pun berupaya mencari keberadaan korban, namun tidak ada informasi yang didapat. Sebelumnya, korban juga sempat kabur meninggalkan rumah tanpa pamit sebanyak tiga kali, namun masih dapat ditemukan dalam kondisi hidup. Setelah mengetahui jika ada jasad mirip dengan ciri-ciri korban, pihak keluarga langsung menuju rumah sakit umum darah RSUD Belabangan guna memastikan kebenaran serta kecocokan jasad tersebut. Setelah diperiksa, ternyata benar jika jasad yang sebelumnya diketahui tak beridentitas itu merupakan jasad Sri Sumartini. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Dari Banyoing, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.